Menuju ke Hotel Bidakara untuk melihat seperti apa situasi terakhir di sana pas jadepat. Dimana ketika isu daripada terorisme diangkat, beliau menjawab ada hal-hal yang harus dilakukan. Dan jelas beliau bicara bagaimana kita sebagai umat Islam sendiri mesti ada solusi-solusi yang dilakukan. Dan Alhamdulillah saya rasa sebagai seorang Kiai Besar jawaban beliau adalah jawaban yang sangat positif. Kami dari Paslon 01 Alhamdulillah berterima kasih kepada dukungan rakyat dan bangsa Indonesia yang bisa menonton di televisi pada saat ini. Dan debat berjalan sangat baik, kondusif, kedua belah pihak juga memberikan hal-hal yang positif buat bangsa. Dan ini yang terpenting, karena kita berprinsip di tim kami pemilu lima tahun sekali tetapi bangsa Indonesia terus ada, terus berkembang, terus maju. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua BPN, Pak Joko Santoso dan tim dan juga sahabat saya Pak Erick Thohir dan tim 01. Saya ingin mengamini yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir bahwa tadi kita menyelengarkan debat pertama dengan penuh kehangatan, penuh persahabatan. Karena kita punya kira yang sama, pemilu adalah satu proses yang menunjukkan peradaban kita. Dan Alhamdulillah debat pertama telah kita lalui. Saya tidak akan memberikan penilaian bagaimana performa dari kandidat kami karena biar masyarakat yang nanti menilainya. Tapi izinkan saya menyampaikan mengalaborasi pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Pak Solon kami yaitu Pak Prabowo dan Pak Sandi. Kita tahu di periode sekarang ini soal korupsi, soal pendekatan hukum dan soal ham terorisme itu menunjukkan tanda-tanda agak mencemaskan. Pada periode ini, empat dari kepala lembaga tinggi negara tertangkap KPK. Pada periode ini juga ratusan pejabat publik, kepala daerah, anggota DPRD, anggota DPR tertangkap tangan. Kemudian selama empat tahun janji untuk memperuat KPK itu tidak terjadi, malahan KPK terus-menerus diperlemah. Bahkan yang paling ekstrim adalah serangan teror kepada penyidik novel Baswedan. Di bidang HAM muncul kasus-kasus persekusi di mana-mana. Kemudian di bidang terorisme ada penindakan-penindakan yang belum sesuai dengan peraturan perundangan. Karena itu kita ingin memberikan pesan ini kepada masyarakat bahwa ada hal yang mesti diperbaiki dari penegakan hukum kita. Mengapa demikian? Karena tegaknya hukum itu memberikan kepastian. Dan kepastian adalah memancing atau mendorong investasi dan perekonomian. Naiknya investasi perekonomian, memberikan lapangan kerja, akhirnya adalah kesehatan masyarakat. Jadi hukum ingin kita tetapkan sebagai muara, sebagai hulu dari seluruh penghidupan masyarakat. Dan karena melihat masalah-masalah tadi, posisi kami, pesan dari Pak Prabowo Sandi adalah Bila beliau berdua menjadi pemimpin negara ini, maka tadi kita mengenal kata baru Bahwa Pak Prabowo dan Pak Sandi akan menjadi panglima tertinggi dalam penegakan hukum. Beliau sebut sebagai Chief of Law Enforcement. Artinya apa? Artinya betul bahwa Presiden adalah Kepala Pemerintahan Tapi dalam urusan penegakan hukum, dia harus mengambil peran, mengkoordinasikan, mendorong seluruh perangkat hukum Supaya bekerja untuk kepentingan rakyat. Caranya bagaimana? Caranya memperkuat institusi hukum dengan meyakinkan pemimpinnya itu bersih Dan memberi pesan bahwa jangan ada lembaga hukum dipimpin oleh orang yang punya afilasi dengan partai politik Karena itu menimbulkan persepsi ketidakadilan Dan kita juga yakin bahwa dengan kekuatan karakter dari Pak Prabowo Sandi Kita yakin beliau berdua akan menjalankan peran sebagai panglima tertinggi pendekakan hukum Kira-kira demikian, tetapi secara keseluruhan kita mengadilisasi debat malam ini Insya Allah pada debat kedua kita akan menampilkan pikiran-pikiran lebih bermutu, lebih berbobot Dan menjadi bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat keseluruhan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 0-1 maupun 0-2 dari tim kampanye, ada yang mau ditambahkan? Ya silahkan Ijin Pak Ketua Alhamdulillah pada malam hari ini Pasangan 01 mampu menyampaikan Pandangan-pandangan visi-misi program-program yang jelas, yang runut, yang sistematis, yang nyambung Dan tentu kita berharap ke depan agar seluruh jawaban-jawaban capres itu menyuguhkan data-data yang benar Dan tidak seperti lomba pidato Kita ingin ke depan Forum debat ini menjadi edukasi terpenting bagi track record jejak rekam Edukasi terpenting bagi visi Edukasi terpenting bagi program-program ke depan Dan itu yang kita harapkan pada debat-debat berikutnya berlangsung Mari kita sungguhkan kepada rakyat Konsep-konsep yang nyambung dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada Terima kasih 0-2 ada yang ditambahkan? Silahkan Konsep-konsep yang nyambung dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada